Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya ya di Pawan Mix Max dan kali ini saya akan membuat resep bagaimana caranya memasak nasi goreng Indonesia ala Mesir yang sangat sederhana dan hari ini adalah hari pertama kalinya suami saya makan masakan yang namanya nasi goreng dalam seumur hidup dia dan nanti akan saya lihat apakah akan dihabiskan apa tidak dan langsung aja ya dengan bumbu-bumbunya, dengan bahan-bahannya dibutuhkan nasi putih yang masih hangat secukupnya 2 sendok makan udang ebi yang sudah dicuci gantinya terasi karena saya tidak punya terasi kemudian 2 telur ayam dan 1 butir 1 bawang bomba besar, 2 butir kemiri dan 2 siung bawang putih bawangnya bisa ditambah kalau suka banyak begitu juga dengan cabai pedasnya bisa ditambah dan dikurangi kemudian minyak goreng untuk menumis, merica bubuk dan garam dapur secukupnya begitu juga dengan kecap manis secukupnya dan sekarang kita haluskan dulu bumbu ini kemudian panaskan penggorengan dan dituangkan dengan sedikit minyak goreng secukupnya biarkan sebentar sampai penggorengannya dan minyaknya panas setelah panas masukkan 2 butir telur ratakan minyaknya ya agar tidak lengket di penggorengan kemudian aduk-aduk dan bikin seperti orak-arik telur aduk sampai rata sampai telurnya benar-benar matang kalau telur sudah matang seperti ini pindahkan ke atas piring karena saya akan membutuhkan penggorengannya untuk menumis bumbu halusnya kemudian tambahkan dengan minyak maksudnya dengan margarin atau mentega dan biarkan meleleh sebentar sebenarnya ya teman-teman kalau di rumah tidak ada stok margarin atau mentega bisa digunakan minyak goreng saja setelah panas masukkan bumbu halusnya tumis sampai benar-benar baunya harum dan agak mengering kalau sudah warnanya berubah seperti ini dan baunya harum tambahkan udang ebinya aduk lagi biar udang ebinya merata dengan bumbu kemudian tambahkan merica bubuknya secukupnya sesuai dengan seberapa banyak nasi putihnya aduk lagi sebentar setelah merata seperti ini dan agak mengering bumbunya kemudian tambahkan magi penyedap rasa atau masako pilihan ya bisa di skip kemudian disusul dengan kecap manisnya secukupnya aduk sampai kecap manisnya tercampur dengan bumbu halus aduk terus biar tidak gosong dan ini saya tidak tambahkan garam lagi ya karena di waktu menanak nasi tadi kaldu ayamnya sudah ada garamnya dan kemudian masukkan nasi putihnya sedikit demi sedikit sampai semuanya masuk ke dalam penggorengan aduk sebentar dan tambahkan telur orak-ariknya kemudian aduk lagi aduk lagi sampai bumbunya merata dan warnanya semua sama seperti ini ya aduk terus dan biarkan sebentar sampai nasinya benar-benar panas jangan lupa diicipin ya untuk ngetes rasanya aduk terus sampai nasinya panas kalau nasinya sudah benar-benar panas kemudian matikan kompornya kemudian sekarang kita bikin saladnya untuk teman makan nasi goreng langsung aja dengan bahan-bahannya dibutuhkan 2 butir timun ukuran kecil dan 1 jeruk nipis atau jeruk limon yang nanti diperas kemudian 3 tomat kecil dan setengah bawang bombay ukuran kecil setengahnya aja dan kemudian bisa dikasih dengan daun ketumbar muda atau diganti dengan daun bawang kemudian dikasih 1 wortel kecil untuk sayurnya ya bisa diganti sesuai dengan selera teman-teman tidak harus seperti yang ada di video kemudian bumbunya merica bubuk ketumbar bubuk dan garam bubuk maksud saya garam dapur secukupnya kita potong sayurnya dan masukkan ke dalam mangkok kemudian kita kasih bumbunya sedikit merica bubuk sedikit ketumbar bubuk dan garam dapur secukupnya aduk rata dan disini kalau teman-teman suka pedas bisa dikasih dikasih irisan cabai rawit ya diiris kecil-kecil atau juga bisa ditaburin dengan cabai bubuk jangan lupa diicipin rasanya kalau sudah pas kemudian dikasih bahan yang terakhir yaitu perasan air jeruk nipis atau perasan air jeruk lemon jangan lupa dibuang bijinya ya ini jeruknya agak susah diperas dan airnya tidak begitu ada tapi tidak apa-apa dan aduk lagi biar air jeruk nipisnya tercampur dengan saru-sayurnya dan kalau sudah selesai siap disajikan untuk makan siang dan inilah makan siang suami saya hari ini pertama kalinya makan nasi goreng dan saya akan lihat nanti dihabiskan apa tidak nanti dia tidak akan masuk ke dalam video karena dia tidak suka dimasukkan ke dalam video nasi gorengnya dimakan separuhnya katanya enak sih cuma rasanya pedasnya setan dan disini intinya nasi goreng Indonesia juga disukai dengan disukai oleh orang luar jangan lupa dicoba resepnya dan dikasih komen dan yang belum subscribe subscribe dulu dan selamat mencoba dan terima kasih selamat mencoba